Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita memiliki sebuah bidang kartesius, maka untuk sumbu yang horizontal itu merupakan sumbu X, sedangkan untuk sumbu yang vertical itu merupakan sumbu Y. Selanjutnya, jika kita memiliki suatu titik, misalkan titik A dengan koordinat P, Q, maka P itu merupakan angka yang tertera pada sumbu X, sedangkan Q merupakan angka yang tertera pada sumbu Y. Nah, sekarang pada soal ini kita diminta untuk mencari jarak titik B dengan koordinat 6,4 terhadap sumbu Y. Maka, pertama-tama kita akan gambarkan terlebih dahulu titik B ini pada bidang kartesius. Nah, untuk sumbu yang horizontal, ini sumbu X, sumbu yang vertical merupakan sumbu Y. Ini merupakan pangkal koordinat, di sini 0, kemudian X positif itu ke kanan dari pangkal koordinat. Sehingga di sini positif 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Untuk X negatif ke kiri, di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Untuk Y positif ke atas, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Y negatif ke bawah. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, sekarang untuk titik B ini dapat kita lihat, angka yang tertera pada sumbu X-nya adalah 6. Kemudian untuk angka yang tertera pada sumbu Y-nya adalah 4. Sehingga ini merupakan titik B dengan koordinat 6,4. Sekarang kita akan mencari jarak titik ini terhadap sumbu Y. Ini merupakan sumbu Y, maka jarak titik B terhadap sumbu Y dapat kita lihat di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sehingga kesimpulannya, jarak titik B dengan koordinat 6,4 terhadap sumbu Y adalah 6 satuan. Sehingga pilihannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.